Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita mau membahas tentang Putusan Mahagung yang lagi hangat Yaitu tentang vonis yang membebaskan H.D. Rutt Pertamina yaitu Karen Agustiawan Dari dugaan tindak bidana korupsi Nah, seperti apa putusannya? Kita tidak akan bahas detail Tapi ada satu hal yang cukup menarik dalam putusan ini Yaitu tentang bisnis judgment rule Yang diambil atau disimpulkan oleh hakim Jadi kita akan bahas seperti apa itu Melalui putusan ini Oke, sebelum masuk materi Jangan lupa kalian juga bisa download aplikasi kita Namanya Ngomongin Hukum di Google Playstore Gratis, tidak dipungut biaya Di situ kalian bisa tempatkan update Tentang video-video hukum terbaru Tentang bisnis juga ada Tentang SDM juga ada Nah, tapi kalian juga jangan lupa Untuk follow Instagram kita Di at Ngomongin Hukum Di situ juga sama Kalian juga bisa dapatkan update-update Tentang masalah hukum, bisnis, dan SDM Semuanya gratis Tidak dipungut biaya sebesar pun Baik Oke, kita masuk ke materi sekarang Nah Ini saya ambil dari beberapa media online ya Jadi ini dari CNN Indonesia Hari Senin Tanggal 9 Maret jam setengah 9 Baru ini muncul yaitu X dirut Pertamina Karen Agustiawan Di vonis lepas Kemudian ada juga ini dari DT News MA lepaskan X dirut Pertamina Karen Agustiawan Di kasus korupsi 568 miliar Wow Ya Kemudian ada di Kumparan News MA vonis lepas Di root Pertamina Karen Agustiawan Dari kasus korupsi 568 miliar Nah Beritanya Memang baru saja rilis ya Saya coba Masuk ke website Mahkamah Agung Tadi Untuk mencari putusannya Tetapi Saya masih belum mendapatkan Keputusannya Atau putusan emang tersebut Nah Mudah-mudahan Nanti kalau memang sudah ada Saya mau coba Pelajari Yang menjadi Dasar pertimbangan Dari MA itu Apa saja Kemudian bagaimana Apa namanya Dalil-dalilnya Dan sebagainya Nah Tapi Kita mau bahas Dari segi beritanya Dulu saja ya Nah Kita masuk ke Pembahasan umum Nah ini saya ambil Dari CNN ya Jadi dikatakan Di sini bahwa Karen Agustiawan itu Dituntut Terkait Kasus korupsi investasi Di blok Dasker Manta Gumi Atau BMG Di Australia Nah Hakim Itu Memlepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum Nah di sini dikatakan Bahwa Hakim Kasasi Memandang Perbuatan Karen Tidak termasuk Kedalam Tindak pidana Tetapi Bisnis Judgment Rule Menurut Majelis Kasasi Putusan direksi Dalam suatu Aktifitas Perseroan Tidak dapat Diganggu Kugat oleh Siapapun Kendati Putusan itu Pada akhirnya Menimbulkan Kerugian Bagi perseroan Tetapi Itu merupakan Risiko Bisnis Nah Menarik ya Jadi Bisnis Judgment Rule ini Sepertinya Sesuatu Yang Harus Diuji Dari sisi Bisnis Maupun Dari sisi Hukum Nah Jangan sampai Dengan dalil Bisnis Judgment Rule Seorang Pengurus Perusahaan Bisa Semena-mena Sehingga Perusahaan Rugi Apalagi Perusahaan Negara Tetapi Begitu Pula Sebaliknya Apabila Sudah Dilakukan Dengan Benar Bisnis Judgment Rule Dan Ternyata Ada Kerugian Jangan Sampai Pengurusnya Itu Juga Dituduh Korupsi Karena Merugikan Negara Nah Harus Tepat Merumuskan Bisnis Judgment Rule Ini Nah Bisnis Judgment Rule Sendiri Sebenarnya Sudah Ada Di Undang-Undang Perserahan Terbatas Yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Nah Tepatnya Ada Di Pasal 97 Kalian Bisa Download Undang-Undang Ini Di Mana Saja Bisa Di Peraturan .go.id Di Mana Saja Bebas Nah Kalian Lihat Di Pasal 97 Tentang Tugas Direksi Nah Lebih Tepatnya Ada Di Ayat 5 Nah Anggota Direksi Tidak Dapat Di Pertanggungjawabkan Atas Kerugian Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 3 Nah Jadi Ayat 3 Itu Dia Bilang Anggota Direksi Bertanggungjawab Penuh Secara Pribadi Atas Kerugian Perseroan Apabila Yang Bersangkutan Bersalah Atau Lalai Dalam Menjalankan Tugasnya Sesuai Dengan Ketentuan Sebagaimana Ayat 2 Nah Ayat 2 Itu Dia Bilang Bahwa Pengurusan Perseroan Dilaksanakan Wajib Dengan Etikat Baik Dan Penuh Tanggungjawab Nah Dibibaskan Dari Tanggungjawab Penuh Secara Pribadi Atas Kerugian Perseroan Bila Dapat Membuktikan Nah Ini Yang Disebut Dengan Business Judgment Rule Jadi Harus Bisa Dibuktikan Yang Pertama Bahwa Kerugian Tersebut Bukan Karena Kesalahan Atau Kelalahannya Yang Kedua Bahwa Telah Melakukan Pengurusan Dengan Etikat Baik Nah Etikat Baiknya Itu Diuji Dan Kehati-hatian Nah Untuk Kepentingan Dan Sesuai Dengan Maksud Tujuan Perseroan Nah Jadi Pengurusannya Itu Harus Nyambung Dengan Tujuan Perseroan Dengan Etikat Baik Pelaksanaannya Dan Binsip Kehati-hatian Nah Yang Ketiga Adalah Tidak Mempunyai Benturan Kepentingan Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Atas Tindakan Pengurusan Yang Mengakibatkan Kerugian Dan Yang Ketempat Adalah Telah Mengambil Tindakan Yang Mencegah Untuk Mencegah Timbul Atau Berlanjutnya Kerugian Tersebut Nah Jadi Empat Item Inilah Yang Yang Harus Diujikan Atau Harus Dibuktikan Oleh Pengurus Apabila Suatu Perbuatannya Atau Suatu Tindakannya Atas Nama Perseroan Itu Ternyata Merugikan Perseroan Nah Inilah Yang Disebut Dengan Bisnis Judgment Rule Nah Saya Tidak Tahu Dengan Putusan MA Tapi Kita Tentu Saja Karena Sudah Ingrah Kita Hormati Apapun Keputusan MA Tersebut Saya Yakin Hakem MA Punya Profesionalitas Dan Integritas Tinggi Begitu Buat Dengan Jaksa Maupun Dengan Pengacaranya Jadi Kita Tidak Akan Bahas Isi Putusan Tetapi Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Secara Umum Sudah Diatur Tentang Business Judgment Rule Nah Empat Tadi Itu Isinya Ya Nah Kemudian Kalau Kita Lanjut Lebih Dalam Tentang Putusan MA Tadi Yang Membebas Dan Ex Atau Mantan Dirut Pertamina Dimungkinkan Atau Tidak Sih Dilakukan PK Atas Putusan Tersebut Nah Kalau Secara Normatif Jawabannya Tidak Mungkin Kenapa Karena PK Itu Hanya Untuk Satu Meringankan Hukuman Bagi Si Terdakwa Yang Kedua PK Itu Bisa Ditambil Oleh Caksa Penuntut Umum Demi Upaya Membebaskan Atau Demi Kepentingan Umum Jadi Intinya Sebenarnya PK Itu Adalah Upaya Hukum Yang Tujuannya Sebenarnya Untuk Meringankan Hukuman Nah Kalau Hukumannya Saat Ini Adalah Bebas Maka Menurut Saya Tidak Mungkin Diajukan PK Karena Sudah Tidak Lazim Ya Nah Itu Saja Mungkin Dari Saya Tentang Pembahasan Putusan MA Yang Membebaskan Ex-Dirut Pertamina Karen Agus Diawan Jadi Tentang Bisnis Judgment Rule Yang Kita Mau Bahas Disini Mudah Mudahan Ini Bisa Memberikan Insight Atau Manfaat Jadi Kita Hormatilah Keputusan Pengadilan Karena Memang Sudah Berproses Dan Melalui Mekanisme Yang Sesuai Kita Hormati Tapi Yang Menjadi Pelajaran Penting Adalah Bagi para Pengurus Perseroan Terutama BUMN Maupun BUMD Atau BUMD Desa Uruslah Perseroan Itu Dengan Profesional Dengan Etikat Baik Dan Prinsip Kehatian Jangan Mengurus Perusahaan Dengan Penuh Conflict Of Interest Atau Sembrono Tidak Mendengarkan Masukan Dari Atau Tidak Melakukan Kajian Atas Pengambilan Keputusan Dan Sebagainya Kenapa? Karena Kalau terjadi Kerugian Itu Dampaknya Adalah Tanggung jawab Pribadi Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita Semua Pembahasan Kali ini Kritik Dan Salon Saya Terima Terima Kasih Atas Waktunya Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh